Halo selamat siang kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melihat jenis kelamin pada kura ini termasuk kura semi akuatik kura asal Indonesia jenis ambon batok kura ini masih banyak ditemui di sungai-sungai dangkal di perairan perairan kalimantan atau sulawesi kadang juga dijumpai di pulau jawa namun banyak ditemukan di daerah-daerah sana sekarang kita akan melihat bagaimana cara membedakan jenis kelamin pada kura-kura ini pada kura petina ciri-cirinya biasanya mereka mempunyai bodi lebih kecil dan ekor yang lebih pendek ini ekor mereka lebih pendek dan jarak antara anus dan ekor pendek ini adalah jenis kelamin betina pada kura jantan kita bisa lihat ekornya jauh lebih panjang memanjang seperti ini memiliki bodi lebih ramping dan biasanya memiliki kuku lebih panjang daripada kura-kura petina melihat jenis kelamin pada kura-kura air biasanya bisa terlihat setelah mereka memiliki ukuran di atas 10 cm pada baby pada baby kita tidak bisa menebak jenis kelaminnya karena belum terlihat panjang ekornya karena rata-rata sama untuk panjang ekornya sama juga kita bisa memakai teori ini saat melihat kura-kura air jenis yang lain untuk kura-kura jenis ambon ini ini termasuk dewasa ya dewasanya sudah mentok mentok segini untuk ukurannya tidak bisa besar lagi dan perawatannya juga cukup mudah lain kali kita akan bahas tentang cara perawatan untuk kura-kura jenis ini terima kasih dan selamat mencoba untuk mempraktekkan bagaimana melihat jenis kelamin pada kura jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya sampai jumpa di video berikutnya terima kasih